Intro Halo rekan-rekan wartawan sekalian, Assalamualaikum Wr. Wb. Tadi dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa peningkatan jumlah kasus Omikron ini sesuai dengan antisipasi kita. Di seluruh dunia kasus Omikron akan naik dengan cepat dan tinggi. Malah lebih dari kenaikan kasus Delta. Tetapi baiknya adalah turunnya juga cepat dan hospitalisasi rendah. Kami juga melaporkan sudah terkonformasi bahwa dari 1.600 yang terkena Omikron yang memang dirawat membutuhkan oksigen hanya sekitar 20 dan memang wafat 2. Yang ini masih jauh sangat rendah dibandingkan dengan kasusnya Delta. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita tidak perlu panik, tapi harus terus waspada dan hati-hati. Karena memang laju penularannya tinggi. Tapi tidak perlu panik karena memang hospitalisasi dan kematiannya rendah. Kita perlu yang kedua memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dijalankan. Memakai masker, mencuci tangan, mengurangi kerumunan. Dan tadi juga sudah diizinkan oleh Bapak Wakil Presiden di ratas bahwa data peduli lindungi yang akan mengukur kedisiplinan protokol kesehatan boleh dibuka di publik sehingga kita bisa melihat lokasi-lokasi mana yang disiplin sampai ke level titik lokasinya, kantornya, tokonya, dan mana yang disiplin. Sehingga masyarakat bisa bantu mengontrol penggunaan peduli lindungi. Kemudian yang ketiga, maaf dari sisi surveillance, misalkan bahwa karena kasusnya semakin banyak, tidak semua akan di genome sequence lagi. Genome sequence akan lebih kita arahkan untuk menganalisa pola penyebaran kasus Omikron. Kita akan menggunakan PCR yang jauh lebih cepat, dan PCR dengan SGTF yang bisa mendeteksi Omikron sudah kita distribusikan dan akan segera kita tambah untuk didistribusikan ke daerah-daerah. Kami harapkan disiplin untuk melakukan testing satu per seribu penduduk per minggu itu tetap dijalankan, dan strategi isolasi di rumah maupun isolasi terpusat dan rumah sakit tetap kita jalankan sesuai dengan protokol yang ada. Dan bantuan dari telemedicine sudah dilakukan di Jakarta dan kami sudah melihat hasilnya baik. Yang ketiga adalah vaksinasi. Diminta juga agar dipercepat vaksinasi untuk lansia, terutama yang sangat rawan untuk masuk rumah sakit dan wafat, juga untuk vaksinasi anak yang rawan sebagai sumber penularan karena mereka yang akan terkena. Kami juga tekankan bahwa karena paling banyak Omikron akan terjadi di DKI Jakarta dan Jabodetabek dalam 2-3 minggu ke depan, kita akan mempercepat vaksinasi booster di sana. Untuk yang terakhir mengenai rumah sakit, strategi perawatan rumah sakit kita sudah siap. Sekarang 80 ribu bed, sudah terisi sekarang sekitar 5 ribu, jadi masih ada room. Dan itu masih bisa dinaikkan kembali menjadi 150 ribu. Oksigen, obat-obatan, dan tenaga kesehatan juga kami sudah siapkan. Yang mudah-mudahan ini tidak dibutuhkan karena memang kami berharap yang masuk rumah sakit akan jauh lebih rendah. Terima kasih Pak Minko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.